Halo Murfurit, kembali lagi dengan Miss Fia. Nah, pada pembelajaran kali ini, di PPKN kelas 5, Miss Fia ingin kalian membuka buku cetak ESPS kelas 5. Nah, materi kali ini adalah penerapan nilai-nilai Pancasila. Semangat ya! Penerapan nilai-nilai Pancasila Pancasila merupakan pedoman bangsa Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Nilai-nilai luhur dalam Pancasila harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Berikutnya, Miss akan membahas contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semangat ya, anak-anak! Nah, murid-murid, Miss mau bertanya, Apakah kamu dan keluargamu sering mengalami perbedaan pendapat saat ingin memutuskan sesuatu? Pasti pernah ya, apalagi saat menentukan kegiatan piknik keluarga. Yang satu ingin ke tempat yang ini, yang satu ingin ke tempat yang itu. Nah, pasti bingung dong? Bingung ya pastinya ya? Nah, kalau seperti ini, maka kalian harus menerapkan sila keempat, yaitu bermusiawara. Nah, kalian harus bermusiawara untuk mendapatkan satu keputusan bersama. Nah, setelah kalian mendapatkan keputusan bersama tersebut, Kalian juga harus menerapkan sila kelima, yaitu menghargai pendapat anggota keluarga yang lainnya. Yang artinya, kalau misalnya pendapat kalian tidak diterima atau tidak disetujui, Maka kalian tetap harus sportif, tidak boleh memaksakan kehendak atau pendapat kalian ke anggota keluarga lainnya. Dengan begitu, kalian sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengerti ya, Nina? Nah, murid-murid, setelah kalian mengetahui contoh penerapan sila dalam lingkungan rumah, Miss akan mengajak murid-murid sekalian untuk melihat cuplikan video berikut. Di sana, kalian bisa melihat sebuah video di mana terjadi sebuah musibah kebakaran. Ini bertepatan di lokasi Tanah Abang, Jakarta. Nah, di sana kalian bisa melihat api yang sangat besar sudah melahap habis pemukiman penduduk yang sangat padat. Nah, di sana kalian juga bisa melihat para penduduk yang hanya bisa menatap rumah mereka itu dilahap oleh si jago merah. Setelah dari video ini, Miss akan bertanya-tanya kepada murid-murid. Oke? Nah, murid-murid, setelah kalian melihat cuplikan video kebakaran tersebut, Miss mau bertanya, Jika kamu sebagai siswa, apabila ada teman sekolamu yang tertimpa musibah kebakaran serupa dengan video tersebut, apakah kamu bersedia memberikan sumbangan kepada temanmu? Ya, pastinya ya, kamu pasti mau memberikan sumbangan atau bantuan kepada temanmu. Karena temanmu itu adalah teman sekolamu. Teman yang bermain dan belajar bersama kamu di sekolah. Sudah sepatutnya, kamu harus membantunya saat dia mengalami kesusahan. Nah, Miss mau bertanya lagi, kira-kira sumbangan apa yang akan kamu berikan? Tepat sekali, sumbangan yang kamu berikan kepada temanmu yang tertimpa musibah dapat berupa bahan makanan, pakaian, keperluan, kebutuhan sehari-hari seperti peralatan mandi, dan yang paling penting adalah obat-obatan. Dengan kamu melaksanakan hal ini, berarti kamu sudah menerapkan contoh penerapan sila di lingkungan sekolah. Sudah mengerti ya, murid-murid? Nah, murid-murid, setelah kalian mengetahui contoh penerapan sila dalam lingkungan sekolah, Miss akan mengajak murid-murid untuk menyaksikan cuplikan video berikut. Nah, seperti yang kamu tahu, di sana kamu bisa lihat ada seorang pengendara motor yang tidak bertanggung jawab. Nah, dia berhenti di depan garis Jebra Cross. Seperti yang kamu ketahui, Jebra Cross itu adalah tempat bagi pejalan kaki untuk menyeberangi jalan raya. Nah, kesalahannya adalah dia tidak menaati peraturan lalu lintas, Yang dimana seharusnya semua pengendara motor ataupun mobil ketika lampu merah menyala, Seharusnya mereka itu berhenti di belakang garis Jebra Cross, Supaya pejalan kaki ini dapat leluasa menyeberangi jalan raya. Nah, yang kedua kesalahannya adalah, Dia berhenti di depan garis Jebra Cross, Otomatis itu membahayakan dirinya sendiri dan pengemudi lain yang sedang berlalu-lalang di jalan raya. Nah, takutnya dia bisa kesenggol atau keserempet motor atau mobil yang sedang berlalu-lalang di depan jalan raya. Pengendara seperti ini berarti dia tidak menghargai sesama pengguna jalan raya, anak-anak. Jadi, kelakuan dan sikap seperti ini tidak boleh ditiru ya. Oke, anak-anak? Nah, murid-murid, setelah kalian mendengar begitu panjang pembahasan tentang contoh penerapan, sila dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat, Miss akan memberikan sebuah tugas kepada murid-murid, yaitu Mengerjakan latihan ayu membangun kompetensi pada buku cetak ESPS PKN kelas 5 di halaman 28-30. Latihan ini dikerjakan langsung di buku cetak ya. Nah, setelah selesai mengerjakan latihan ini, latihan ini tidak perlu dikumpul. Oke, murid-murid, sudah mengerti? Nah, murid-murid, sekian dulu ya pembelajaran kita kali ini. Miss harap kalian tetap jaga kesehatan, dengan perbanyak minum air putih dan makan makanan yang bergiji seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, dan tidak kemana-mana kalau tidak ada kepentingan ya. See you di video pembelajaran berikutnya. Dadah! Dadah! Terima kasih.